Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Adat Brin tentunya masih di youtube.com oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian cara membuat garis outline seperti ini ya teman-teman seperti yang tampak pada layar monitor anda seperti ini menggunakan aplikasi Photoshop teman-teman dan disini saya menggunakan Photoshop versi CS6 oke seperti biasa sebelum menuju ke tutorial alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini yang baru menemukan video ini silahkan teman-teman mampir ke channel saya ini namanya Adat Brin dan silahkan teman-teman cek video-video saya yang lain siapa tahu ada informasi yang teman-teman butuhkan oke teman-teman tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke tutorialnya oke teman-teman sekarang kita akan menuju ke tutorialnya kita close dulu foto yang ini oke kemudian kita ambil fotonya tadi saya simpannya disini oke ini dia saya copykan kesini saja oke teman-teman setelah seperti ini langkah pertama kita akan menggunakan ini teman-teman quick selection tool nah kita klik disini kemudian kita drag saja begini teman-teman oke kita drag seperti ini oke seperti ini dia teman-teman kemudian kita zoom sedikit sambil tekan tombol ALT kemudian scroll ke atas ya teman-teman kita klik disini oh sorry sambil tekan tombol ALT agar dia minus teman-teman nah seperti ini oke kemudian sambil tekan tombol shift kecilkan dulu yang ini cara mengecilkan disini teman-teman tekan kurung buka pada keyboard ya teman-teman ya nah teman-teman lihat seperti ini dia sampai kecil seperti ini kemudian sambil tekan tombol shift kita klik disini teman-teman kemudian kita zoom lagi kita kecilkan lagi teman-teman brushnya oke seperti ini sambil tekan tombol shift klik disini teman-teman nah seperti ini ya teman-teman ya saya kembalikan ke normal lagi oke seperti ini kemudian setelah seperti ini kita pilih menu select kemudian inverse teman-teman atau shift ctrl plus i teman-teman nah seperti ini setelah seperti ini kemudian kita tekan ctrl plus j pada keyboard setelah kita tekan ctrl plus j pada keyboard kita pilih yang layer 1 ini teman-teman kemudian arahkan pointer kita kesini teman-teman kita pilih stroke nah seperti ini kemudian warnanya kita atur sesuai selera teman-teman mau dikasih warna apa saya disini menggunakan warna kuning kemudian pixelnya saya kasih oh saya oke dulu kemudian ini saya kasih 6 misalnya seperti itu teman-teman posisinya saya pilih outset blending mode nya saya pilih normal kemudian klik oke nah ini dia hasilnya teman-teman cukup mudah dan simple ya teman-teman ya mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bagi kalian yang kurang memahami tentang apa yang saya jelaskan ini silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya nanti saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya oke mungkin sampai disini perjumpaan kita kali ini jangan lupa like dan share kepada teman kalian agar banyak yang mendapat manfaat dari video-video yang saya buat ini oke teman-teman sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat teman-teman semua selamat menikmati Terima kasih.